Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Untuk video kali ini bersama iChip iChipProduct akan mengunboxing dan juga mereview router D-Link DIR612N300 ya guys Dan sekarang routernya ini baru aja sampai kemarin Untuk bagian depan di sini terdapat beberapa fitur Seperti N300 speed, terus fast internet port Simple setup, WPS Berikutnya untuk bagian samping di sini terdapat minimum requirement ya Jadi minimal pakai Windows Kemudian Internet Explorer Firefox, Chrome, Safari juga support Jadi untuk Macintosh, Apple OS bisa ya guys All wireless ethernet adapter for internet access Jadi itu untuk mengakses dari menunya di dalam router ini ya guys Kemudian untuk fiturnya di sini terdapat 802-11-BGN wireless and ethernet connectivity support Wireless encryption WPA ya guys Wi-Fi protected setup WPS Kemudian network address trust license Oke Pokoknya aku gak begitu paham semua ya guys Gak apa-apa ya Karena Maklumin aja guys Aku itu bukan youtuber jaringan yang tahu segala-galanya ya guys He 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 maaf aja Kalau ada banyak kekurangan Saya untuk menyampaikan review router ini ya guys Oke langsung aja ya guys Ini saya kletek untuk plastiknya Apa aja sih ya Paket penjualan yang kita dapatkan saat kita membeli router ini guys Oke Bukannya dari samping gini ya guys Oke Uh Berat Wuss Wuss Ya Seperti ini guys Ini aku singkirin dulu Yang pertama terdapat quick installation guide Oke Oke Buku petunjuk pemasangan Dan lain-lain Oke Selanjutnya disini terdapat kartu garansi guys Oke Berikutnya terdapat adapter Adapter Adapternya berapa volt ini guys 12 volt Kalau nggak salah Berikutnya terdapat D-link Routernya seperti ini guys Hanya 2 antena Ini katanya bisa WISP Atau Jadi repeater ya guys Selanjutnya terdapat kabelan Oke Cuma ada itu aja guys Untuk Paket pembelian Oke sekarang Ngomongin masalah unitnya ya Deskripsinya seperti ini guys Untuk bagian atas disini terdapat Tulisan atau merek D-link Ada terdapat Logo power Wifi Koneko internet LAN 1234 Cuma ada itu aja Selanjutnya D-linknya ini cukup tipis ya Di bagian sini guys Oke untuk bagian Belakang Atau bawah Disini terdapat Ventilasi udara Yang cukup lega D-link DIR612 Ini ada Default router setting Pakai HTTP 192 168 01 Username admin Berikutnya Disini ada Passwordnya juga Untuk masuk ke Akses router ini ya guys Antenanya seperti ini guys Dan bagian belakang disini Terdapat Jack adapter Kemudian LAN nya ada 4 1 2 3 4 Ada One network Kemudian ada Tombol Reset Atau WPS Hanya ada disini Ini kabarnya Katanya bisa Untuk nembak Wifi ya Dan saya penasaran Apakah bisa Oke Langsung aja Kita coba Masuk ke Menu routernya ya guys Oke guys Sekarang Kita masuk Ke akses router ya Dengan Memasukkan HTTPS 192 168 0 1 Langsung aja Kita enter Dan ini Kebetulan Untuk Wifi nya Sudah terhubung Yang memakai Password Yang sudah Disediakan Di belakang Router D-Link ini ya guys Kemudian Kalau untuk Masuk ke Akses router nya Kita ketik aja Admin Oke Login Sukses Nah disini Kita sudah Masuk Router Router D-Link D-I-R 612 Hardware I-1 Fimware V-1-01 Dan disini Untuk tampilan BOM Atau Berandanya Seperti ini Ada internet DIR Dan Connected Client Dan disini Kebetulan Karena saya Tidak Pasang Atau Tidak Konektan Menggunakan Kabelan Maka Internet Disconnected Sekarang Saya akan Coba Konekkan Menggunakan Kabel LAN Ke router Indihome Saya Yang seri CTE Oke Sekarang Sudah terkonek Menggunakan Kabel LAN Langsung Muncul Ini Untuk MAC Address Dan lain Lain Oke Kita Coba Home Lagi Ini Sudah Tercentang Artinya Sudah Connect Ke internet Oke Selanjutnya Saya akan Coba Speed Test Dulu Sini Aku Memakai Indihome 30 Mbps Ini Karena Saya Memakai Google Wifi Yang Kurang Cepat Dia Cuma Bisa Sampai 10 Mbps Jadi Google Wifi Itu Macem Macem Ada Yang Cepat Ada Yang Juga Yang Lambat Seperti Ini Kebetulan Google Wifi Yang Saya Gunakan Itu Biasa Untuk Nanggep Wifi Untuk STB TV Digital Jadi Seperti Ini Guys Jadi Google Itu Kurang Cepat Oke Yang Terpenting Bisa Konek Ke internet Oke Sekarang Kita Masuk Aja Ke bagian Setting Disini Untuk Setting Itu Terdapat Wizard Seperti Ini Nah Seperti Ini Kita Kembali Untuk Setting Internet Disini Terdapat Beberapa Setting Internet Seperti Static IP PPOE Dynamic IP DHCP Dan Juga Wifi Extender Oke Selanjutnya Untuk Bagian Yang Lain Setting Wireless Ini Terdapat Kita Ganti Ini Terdapat Fitur Untuk Mengganti Nama SSID Kita Nama Wifi Kita Dan Password Terdapat Disini Untuk Setting Advanced Setting Seperti Ini Jadi Security Model Ini Bisa Non WPA WPA 2 Personal Untuk Wifi Channel Bisa Di Auto Atau Yang Sampai 13 Kemudian Untuk Transmisi Power Juga Bisa Kita Setting Mau Rendah Sedangkan Atau Yang Tinggi Jadi Ini Kalau Hike Seperti Ini Untuk Jangkauan Yang Lebih Panjang Atau Luas Selanjutnya Untuk Channel Width Disini Terdapat 20 MHZ Dan Juga 40 MHZ Jadi Disini Untuk D-Link Bisa Visible Terlihat Atau Invisible Tidak Terlihat Oke Berikutnya Untuk Settingan Network Seperti Ini Line IP Seperti Ini Oke Kita Bisa Advanced Setting Blah 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 Seperti Ini Oke Selanjutnya Ke Feature Firewall Firewall Seperti Ini Ada Enable DMZ Berikutnya Berikutnya Untuk Port Forwarding Juga Tersedia Ini Saya Juga Kurang Ngerti Saya Bukan Youtuber Jaringan Cuma Memberikan Beberapa Informasi Tentang D-Link DIR 612 Yang Warna Putih Ini Ya Guys Untuk Dynamic DNS Juga Tersedia Disini Oke Selanjutnya Untuk Management Disini Untuk Waktu Bisa Kita Setting Sesuai Dengan Waktu Kita Kalau Kita Berada Di Indonesia Jakarta Makassar Juga Ada Oke Singapura Sudah Gak Apa Sistem Lock Disini Juga Tersedia Berikutnya Untuk Sistem Admin Kita Bisa Ganti Password Untuk Masuk Akses Router Ini Selanjutnya Juga Tersedia Restore Atau Pengaturan Ke Fabric Itu Ya Guys Juga Tersedia Berikutnya Tersedia Aks Request Setting Dan Lain Lain Ini Apa Saya Suga Gak Begitu Paham Selanjutnya Untuk Upgrade Untuk Upgradenya Disini Kita Bisa Upgrade Firmware Ini Jika Cocok Maka Upgradenya Berhasil Ini Sayangnya Hanya Bisa Untuk Manual Saya Coba Upgrade Disini Menggunakan DR612101 Saya Coba Upgrade Ini Kalau Gak Bisa Berarti Memang Hardware Beda Gitu Ya Oke Ini Sudah Sampai 100% Ini Kalau Gak Berubah Firmware Berarti Dia Gak Bisa Oke Kita Oh Ini Sudah Terhubung Lagi Ya Guys Sudah Terhubung Oke Apakah Firmware Berubah Enggak Ternyata Gak Berubah Ya Yang Gak Berubah Untuk Firmware Selanjutnya Disini Saya Akan Coba Untuk Nembak Wifi Ya Guys Nembak Wifi Itu Maksudnya Jadi Extender Disini Tuh Gak Tersedia Fitur WISP Tersedianya Cuma Wifi Extender Ya Kita Coba Ya Disini Sedang Mensecan Atau Mencari Wifi Wifi Dari Sekitar Rumah Saya Ya Guys Dan Disini Memang Untuk Delingnya Ini Sebenarnya Lebih Pegah Daripada Tenda Yang Kemarin Saya Review Tenda F3 Ini Ada Badut Asmi Dan Lain-lain Ini Sudah Ada Disini Sementara Yang Tenda Kemarin Itu Gak Terseken Disini Selanjutnya Ada Laki Khususus Orang Pintar Hupo Nah Ini Semuanya Terseken Yang Tenda Itu Gak Terseken Sama Sekali Jadi Ini Lebih Pekah Daripada Yang Deling Ini Lebih Pekah Daripada Yang Tenda Oke Selanjutnya Saya Coba Untuk Menembak Wifi Milik Saya Yang Mister Gass Ini Tidak Saya Kunci Tidak Saya Sandi Maka Tidak Bisa Atau Tidak Tersedia Untuk Memasukkan Password Jika Kita Menembah Wifi Yang Terpassword Seperti ini Maka Suruh Memasukkan Password Oke Saya Coba Yang Ini Mister Mister Gass Ini Bisa Enggak Oke Saya Coba Yang Mister Gass Yang Harus Memasukkan Password Oke Confirm Ya Ini Kita Tunggu Sampai 48 Detik Oke Tidak Dapat Tersambung Ternyata 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 Guys No Internet Ini Sebenarnya Tidak Bisa Ya Oke Saya Coba Lagi Kalau Oh Tapi Kalau Dia Ada Koneksi Internet Ya Mungkin Dari Nganunya Ya Dari LAN Mungkin Ya Saya Coba Lagi Kayaknya Dari LAN Ini Guys Bukan Dari Saya Nembak Ya Tapi Dia Enggak Bisa Masuk Ke Akses Router Ya Guys Ini Sudah Terhubung Ke LAN Ya Oh Langsung Error Ya Disini Oke Sekarang Saya Coba Cabut Untuk LAN Ya Oke Sudah Aku Cabut Disini Ada Gambar Bola Dunia Dan Ternyata Dan Ternyata Disini Tidak Ada D-Link Ya Guys Hahaha Aneh Juga Ini Oke D-Link Ada Sekarang Connecting Apakah Dia Bisa Untuk Nimbak Wifi Karena Tadi Sudah Saya Coba Ke Wifi Extender Ya Sayangnya Untuk Fitur Wisp Tidak Ada Extender Sama Wisp Itu Sebenarnya Sama Tidak 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 Connect Tidak Connect 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 Dis Network Ya Tidak Bisa Ternyata Guys Oke Oke Ya Guys Untuk Kesimpulannya Ya Guys D D Link Router Ini Ya Versi DIR 612 Ternyata Dia itu Untuk Wifi Extender Itu Bermasalah Mungkin Karena Vimware Atau Gimana Vimware Ngebug Mungkin Ya Jadi Dia itu Harus Ada Vimware Terbaru Atau Vimware Bisa Diganti Dengan Vimware Yang Lebih Bagus Untuk Mengatasi Bug Wifi Extender Tapi Kalau Untuk Koneksi LAN Ya Koneksi LAN Bisa Dengan Lancar Untuk Koneksi Internet Oke Cuma Ini Aja Untuk Video Kali Ini Semoga Video Saya Bisa Bermanfaat Bagi Kalian Yang Lagi Mencari Router Ini Apakah Support Dengan Fitur Ini Sampai Jumpa Bertemu Kembali Selain Kesempatan